Intro Puluhan anak terlihat menikmati berbagai kegiatan yang dilaksanakan Taman Pendidikan Al-Quran BKPRMI Unit 001 Ikro Mahligai Al-Quran Jalan Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Utara Kegiatan yang dibaringaran Patuah Santri atau Pesantren Sabtu Ahad ini diikuti oleh TKA, TPA, Wante Kia mulai dari mewarna hingga cerdas cermat Al-Quran Puluhan anak terlihat menikmati berbagai kegiatan yang dilaksanakan Taman Pendidikan Al-Quran BKPRMI Unit 001 Ikro Mahligai Al-Quran Jalan Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Utara Kegiatan yang diselenggarakan mulai dari Sabtu hingga Minggu 14-15 Januari 2023 ini diikuti oleh TKA, TPA, Wante Kia mulai dari mewarna hingga cerdas cermat Al-Quran Untuk menyemarakan kegiatan ini mereka pun bermalam bersama dengan Ustadzwan Ustajah di Gedung Mahligai Al-Quran Banjarmasin Lantaran ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di malam hari Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih. Dalam minggu 14 Januari 2023 membedakan kegiatan yang dibaringaran Patuah Santri atau Pesantren Sabtu Ahad ini kada hanya untuk memperhat silaturahmi tapi menambah keakrapan antarsantri. Mereka pun dibagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing diawasi oleh Ustadz Wan Ustajah. Ini adalah sejenis seperti lomba tapi itu diadakan di jalan nanti. Ada posko-posko, dari posko 1 sampai posko keempat. Ini kegiatannya sebenarnya apa mengharapnya ini? Untuk kegiatannya ini namanya Patuah Santri. Patuah Santri ini kepanjangan dari Pesantren Sabtu Ahad yang diadakan terakhir kali itu di tahun 2017. Dan sekarang diadakan kembali pada tahun 2023 ini mungkin karena kemarin ada pandemi. Nah kalau kegiatan yang tadi kan sudah bermacam-macam gitu. Nah apa yang didapat Santri sebenarnya dengan kegiatan ini? Yang didapat Santri mungkin akan seperti tujuan dari Petua Santri yaitu memerakatkan persaudaraan dan juga melatih kemandirian dari Santri dan Santri Wati. Kepala TPA BKPRMI Unit 001 Ikro Mahligai Al-Quran Banjarmasin Ahmad Rizkon menyatakan Santri wan Santri Awati ini selama 17 jam mendapatkan pembekalan materi-materi keagamaan di antaranya di Nul Islam, Praktek Udu Wan Solat, Tadarus Al-Quran, Kiamulail, Doa-Doa Harian, Baca Tulis Al-Quran, wan berbagai kegiatan lainnya yang kayak game wan olahraga. Selain itu ada beberapa program lainnya yang sudah berjalan yaitu Tadabur Alam Wan Rihlah yang dilakukan secara periodik. Kegiatan ini ujar Ahmad Rizkon adalah suatu program yang telah berjalan sebelum adanya COVID-19 kemudian sempat terhenti sekitar 2 tahun, wan ini dilaksanakan kembali. Dalam berbagai kegiatan baik Santri wan Santri Awati maupun Ustadz wan Ustajahnya sama-sama mendapatkan motivasi baru untuk menyegarkan aktivitas dan secara rutin berjalan di TPA BKPRMI Unit 001 Ikro Mahaligai Akur'an Banjarmasin ini. Kita selalu melakukan kegiatan ini dengan melalui tahapan-tahapan persiapan di mana nanti ditunjuk kepanitiaan untuk kelaksanaan ini dan tentu saja unit selalu men-support kegiatan-kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya bagaimana Pak Anakku? Kita berharap kegiatan petua Santri ini sebagai bentuk upaya kita melatih kemandirian para Santri yang berkeran persaudaraan di antara mereka sambil mereka juga mendapatkan kebekalan, pengetahuan, keagamaan sekaligus juga prakteknya. Inilah yang kita harapkan anak-anak kita mendapatkan pengalaman dan wawasan. Sehabis melaksanakan kegiatan di malam hari Bubuan Santriwan Santriyawati menikmati makanan ringan sambil menyaksikan film kartun yang di dalamnya memuat ajaran keislaman.